Setelah mempelajari teknik tolakan dan mendarat, yang hari ini akan dibahas adalah koordinasi ayunan lengan dan kaki. Kenapa ayunan lengan itu penting? Karena membantu percepatan ketika melewati gawang. Untuk melatih ayunan lengan, saya akan menggunakan media karet sebagai alat bantu. Terima kasih telah menonton! Sekarang pindah ke gawang yang lebih tinggi. Gerakannya sama kayak yang tadi, melewati gawang. Tapi yang harus selalu diperhatikan adalah koordinasi lengan dan kaki tetap mengayun. Itu untuk membantu percepatan di antara gawangnya nanti. Terima kasih telah menonton! Pada saat melewati gawang, umumnya pelari gawang hanya fokus kepada kaki untuk melewati gawang. Lupa kepada ayunan lengan. Biasanya, nah ini, ini gerakan yang salah. Kita fokus lagi kepada gerakan yang lengan tadi, koordinasi lengan dan kaki. Tetap, tetap mengayun. Demikian latihan kita kali ini. Jangan lupa, jangan lupa selalu fokus kepada koordinasi ayunan lengan ketika melewati gawang. Selamat berlatih dan sampai jumpa lagi.